Oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama gue Rani Mona Seddik Kepada kesempatan kali ini gue pengen kasih tau kalian sebuah aplikasi yaitu aplikasi sistem penjualan Ataupun sembako ya khususnya untuk sembako warung atau gimana Kebetulan gue juga punya gue gak pelit-pelit banget jadi orang Jadi gue ingin berbagi buat kalian semua yang bagi mahasiswa ataupun lagi kesulitan untuk membuat pendataan warung Atau penjualan kayaknya cocok banget kalo misalkan lo nonton video ini Pertama ini ini udah gue buka disini agen sembako karena agen sembako ini ya kena warung Disini adalah posisi dashboard ya kalau misalkan lo logot logot aja nggak papa posisi logot disini Nah ini namanya aplikasi pos jadi pembayaran sistem pembayaran ya warung ya sembako ya Nah disini Ini adalah sebuah nama ID yaitu yang ada di log class php my admin yang ada disini nama debit Database-nya itu database toko nah di kata database toko ini ada nama usernya dengan admin dan passwordnya ini kita ambil dari md5 ini md5 disini disini md5 disini yaitu cuma 12345 ya nih Oke contohin ya admin admin 12345 nah login sukses lalu kita dialihkan ke beranda di dalam beranda ini terdapat ada menu dashboard master di dalam data master itu ada data barang data kategori dan data user di dalam transaksi ada transaksi jual dan laporan penjualan di dalam data master ini ada kategori barang nah barang ini ada beras minuman beras pulpen sabun kategori ya di kategori bebas-bebas kalian isi apa aja kalau kalian mau insert data kalian pilih aja nih edit barang seperti ini kalian pasukin kalau misalkan kalian mau sorti-sorti aja sesuai data nah kosong kan ya kan kalian refresh aja nah ini kembali lagi nah di dalam data barang ini ada namanya kategori-kategori dari data kategori ini ya kategorinya seperti beras minuman snack dan cukup kategori itu kan di warung pembayakan kategori itu kategori aja di dalam kategori juga kalian bisa insert data ini pertama kalian masukin dulu misalkan kategorinya permen ya kan permen kan nah disini kalian mau hapus hapus aja nggak apa-apa ya kan tetap berhasil nah di sini ada namanya transaksi jual transaksi jual ini kodenya kode barang ya kode barang ini ada di barang BR002 BR001 Kenapa BR ya ibarat singkatan dari barang ya BR001 misalkan ya misalkan kita transaksi jual BR001 BR001 enter ada di sini defensive kita ambil kita jual nah reset kalian bisa kita reset nah disini nama barang sabun jadi sesuai kode ya nah disini jumlahnya berapa misalkan 2 ini 2 ini 2 yaudah kalian update aja update update dikali 2 update dikali 2 juga kan update lagi karena sabun udah ada ya nah disini harga tetap semuanya yaitu Rp12.000 iya kan nih kita ini kita update nih ya kan kita update lagi nah ya kan 2 dikali 3.000 Rp6.000 6.000 dikali 3 Rp18.000 nah misalkan kita bayar dengan harga Rp10.000 eh Rp20.000 ya kita bayar pembayaran Rp20.000 kembaliannya kembaliannya Rp18.000 Rp18.000 ya Kembali ini Rp20.000 Rp18.000 kembaliannya Rp18.000 Rp20.000 ya seperti ini nah kembalian Rp2.000 ya jadi kalau misalkan kita print seperti ini ini bayar Rp200.000 ya kembalian Rp182.000 benar ya karena kita bayar Rp200.000 ya karena kita pembayarannya Rp200.000 kalau misalkan bisa membayar Rp20.000 kita bayar Rp2.000 di sini ada transaksi ada transaksi laporan penjualan di laporan penjualan ini kalian bisa lihat yang tadi kita beli keuntungan ada di sini di sini juga kalian bisa yang menyetting pengaturan toko di dalam pengaturan toko kalian bisa nama sepak agen yang di sini ya kan agen sejahtera di sini ya kan sebabkan sejahtera rumah santosas di sini ini nama telepon ini nama saya di setting juga ada di menu dashboard atau menu master kita ganti usernya nah ini kita ganti fotonya misalkan kita ganti ya bentar ya ini kalau masuk ke file ini kalau kita ganti lagi kita boros dulu kita ganti menjadi yang ini aja ya contoh kita ganti foto nah seperti ini ya kan nah setelah ini udah sudah selesai ganti nama di sini sini apa suatu bisa kalian ganti nggak apa-apa admin misalkan ganti rendi rendi 12345 ya kan buku password oke oke edit data berhasil Oke mungkin itu aja dari saya rendi mulai sedik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh